Oke, ini pertanyaan terakhir gue Ini sedikit teori konspirasi Apakah lu percaya bahwa gini? Ini karena baik orang Apakah ini bagian dari ilmu? Penasaran ya sama video ini? Tapi sebelum nonton, please subscribe dulu Dan subscribe ini akan mendapatkan pahala Karena mendorong gue menjadi kreator yang lebih baik lagi Enjoy ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian di dalam segmen gue Ini segmen yang salah satu yang paling gue sukain Karena gue belajar banyak Kalian juga pasti akan belajar banyak Itu segmen ngopi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terusik! Terusik! Terima kasih telah menonton! 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 Gak tau, kira-kira prediksi lu? Mungkin bisa sampai 100 juta kali ya 100 juta gini ya? 3 gini? Soalnya harga mobil? Yes Karena ini collectable siten Sebenernya kita bilang kalau misalnya ini art piece sih Kaosnya sendiri aja sebenernya lukisannya jauh di atas itu sebenernya Betul Ya Jadi kita hargain ini sebenernya lebih ke art piece Tapi yang perlakuannya agak beda Kita juga pegang Coba bayangin kalau beli lukisan yang kaos Apakah mungkin lu pegang? Iya Ya kan gitu Apakah lu mungkin lu bawa-bawa kan enggak? Tapi kalau misalnya ini masih lebih flexible Oke Kalau gitu gini Kenapa kaos itu tiba-tiba kayak gila banget gitu? Oke Ini dari kemarin semua nanya itu sama Wah Personally sih sebenernya kaos ini kan udah lama Iya Gue cuma mau bilang kalau misalnya ini adalah buah kedisiplinannya beliau Buah kedisiplinannya beliau Yes Brander tadi Brander tadi Ya Tahun 93 dia mulai untuk subvertise Dia mulai untuk bombing Jadi ada beberapa area di Amerika di bombing sama dia Sebenernya itu vandalisme ya Vandalisme Vandalisme Bener Vandalisme kan Dia kalau misalnya ada satu X di terminal Bukan di counter bus Ya Diganti sama di poster ya Yes Poster yang dia punya Tapi matanya X Nah Zaman dulu jauh sebelum itu Zaman 93 Itu gak ada mata X Mata X gitu Jadi itu Jadi dia bener-bener bikin kayak Graffiti-graffiti yang zaman dulu Iya Mungkin kayak Siapa? Bensi Bukan Bensi lebih bagus Dia lebih realis Kayak abeng Kayak kurang lebih begitu Harder team Iya Kurang lebih Kayak lebih Abeng bisa jadi kaos Bisa jadi lubang Bisa jadi kaos Keren beng Keren banget Keren banget Gue punya yang main jaket Di gambaran apa yang keren banget bro Oh iya Sama orang lainnya Ini omorona sih Pake terus tanya Gue Gue kemarin lihat Soalnya si kaos itu Apa Dari tahun 93 Sampai sekarang Dia itu tetap menonjolin Karakter isik yang sama Jadi kayak sexnya Sebenarnya yang terjur bilang Nah tahun 93 Dia cuma bikin kayak tulisan kaos Udah gitu aja Kaos itu sebenernya Sikatan apa sih? Nah Waktu gue tulis urin sih Sebenernya kaos itu tuh Sebenernya gak ada Gak ada artinya Cuma pronunciasinya Gak enak Menurut si brand-nya Kaos udah gitu Kaos tetap kalo kita bilang Kaos Kaos Tapi kalo di Amerika Brand-nya orang Amerika Kaos itu kan Gak ada yang Menghujuk pada spesifik Berenggat Gak ada Makanya dia bilang Dia cuma pengen Namanya ini Bisa diingat orang Sesuai dengan Apa yang dia bikin sebenernya Gitu Semua Dari grafitinya dia Dia pengen diingat orang Dari Udah masuk artis Sama juga pengen diingat orang Gitu Nah Kayak gue bilang Ini adalah Buat disperiannya dia Karena kenapa Secara Tahun 1993 1998 2000 2006 Gak ada yang tau Itu hampir gak ada yang tau Kecuali orang rumah sana Yang memang ngeliatin Dia punya Advertising lah Gitu lah Dan akhirnya Tahun 2009 Dia baru mulai terkenal Karena memang Apa Companion-companion ini Udah mulai keluar Oke Dari tahun 1999 Sampai tahun 2009 Apakah Figur ini udah ada? Udah ada Udah ada Jadi 1994 dia punya figur ini? Tahun 1999 99 Yes Oke Tapi bukan yang ini sebenernya Jadi Ini namanya Cause companion Nah Tapi yang ini udah 5 steps later edition Ya Jadi 5 steps later tuh maksudnya gini Tadinya ini bentuknya bener-bener Persis plek-plek Yang mickey mouse Betul Jadi bentuk ini Perutnya gendut Kayaknya lebih kecil Kayak Bangkok Terus abis itu ini jauh gila Ya Nah 5 steps later Companion ini Mudik dudut lah ceritanya Ya sebenernya Sebenernya Buken awin kali dia Ya mungkin Nah sebenernya si Companion ini Ini beda produksi sih Jadi tahun 1999 Yang-yang-yang lama Itu diproduksi sama Bounty Hunter Hmm Oh beda pabrik Beda pabrik Yang ini diproduksi sama Ico Oh gitu Kenapa Cos itu mirip Mickey Mouse? Nah Sesuai sama-sama gayanya dia sih Dia tuh mensubvertise advertising Advertising di dalam advertising Nah itu Gak ngerti ya Jadi Waktu dia bikin graffiti Pertama-tama Dia belum ada edit diri Jadi cuman kayak Tulisannya harus Itu aja Sampai akhirnya dia mencoba Untuk Bikin satu karakter Ini masking school ini Yang di atas nih Yang ini Kepalanya ini Ya ini kepalanya aja Kepalanya aja Oke Nah si kepalanya ini Kenapa Bentuknya keteng korak Itu dulu Oke Ini keteng korak ya Bukan karena kayak Kayak banyakan makan gitu Jadi lehernya ke warna-warna Itu juga bisa sih sebenernya Interpretasinya bisa banyak berarti Kayaknya gue bisa makan Nasi padang Terus gue makan satya taicha Lehernya ngelipet ya Hahaha Bukan Ini sebenernya Dia ambil dari tengkorak Katanya Soalnya kalau menurut si Brandon Lee Sebenernya Tengkorak itu Ada dimana aja Dia semacam masa Jadi Dia pengen seperti itu gitu Bisa diinget Tengkaran aja Dimana aja Menembus batas dan ruang gitu Kayak itu filosofi Terus kenapa Lehernya Eh sorry Kupingnya ini Kupingnya kayaknya Empat gak sih? Iya kayak empat Itu sebenernya Kuping mirip kayak Kuping Mikey Moss juga Tapi ini kayak diingitin Empat Jadi ini sebenernya Betul karakter Dia menciptakan sebuah karakter Seperti ini aja Kupingnya mungkin Lebih gak ada arti Cuman memang diambil dari Mikey Moss juga Pada saat 1999 Dia keluar dengan karya ini Dia appreciate orang tidak? Nah Memang boomingnya Loomingnya itu Saat di tahun 1999 itu Dia waktu Clothin Dia keluar seribu Resist Raku setengah Raku setengah Raku setengah? Raku setengah? Cuma lima ratus Berapa? Gue gak apa? Tapi gak semal sekarang Tapi gak semal sekarang Nah Dari situ mungkin Ini mulai pede Untuk masuk ke dalam scene Artor scene ini Berarti dia punya fanbase. Dia kayaknya udah mulai punya fanbase, nah gitu. Cuman memang buat yang benar-benar dikenal ya tahun 2009 gitu kan. Nah kenapa? Jadi berarti kan kalau kita bicara cost, gue tangkap dari penjelasan lo ada 2 era. Era sebelum Brian Donnelly 2009 dan era setelah 2009 ya. Nah, 2009 tuh apa yang terjadi sampai dengan cost seperti ini? Jadi, 1999 saat dia cipta gratis itu dia berteman dengan temen-temennya itu Nico, Wanting Hunter. Betul. Kalau belum tahu Nico, Nico tuh kreatornya dari bait. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Terus temen-temennya Brian Donnelly tuh Virgil Abloh. Iya, dia kurang lebih gitu. Takasimura Kami. Iya. Tapi ya salah satu yang paling detet yang pertama kali bawa dia adalah si Nico ini. Nico. Nico, jadi ciptaannya. Nico tuh temen-temen sama Pharrell Williams juga. Sama Pharrell Williams juga. Itu salah satu artis yang tidak membatasi diri untuk satu liku tertentu. Contohnya kayak gini. Misalnya gue artis, gue misalnya artis Dandud. Ya, Dandud. Gue kalau keluar-keluar ke kalian itu. Biasanya gue pokoknya nyanyi Dandud aja. Oke. Nah, kap sini beda. Dia bisa nyanyi Dandud, bisa nyanyi pop, bisa nyanyi apa aja gitu. Kalau misalnya dari musik ya. Kenapa bisa gitu? Soalnya dia kerjasama dengan Pharrell Williams juga. Dia ada bikin cover albumnya Kanye West gitu dulu deh. Cover album Kanye West, ini masuk ke di Indonesia Industri. Tapi lewat itu start-up. Oke. Kalau sama si Pharrell, art installation aja kalau nggak salah. Buat dia punya base panggung gitu. Oke. Nah, sama Nico sendiri, ya ini kan salah satu setnya. Betul, baik. Ed Scouse. Ed Scouse gitu. Jadi, dia tuh kemana-mana. Bahkan jadi pas tahun 2009 ke atas itu, karyanya udah mulai-mulai dikenal orang. Iya. Nah, makanya gue bilang tuh waktu di 2009 kenapa? Karena dia konsisten sih sebenarnya. Dia cuma menghadirkan si Masking Spool. Iya. Iya ini. Kalau misalnya sekarang mungkin orang tau nya kompanien. Iya. Tapi kalau jalan dulu yang memang ngikutin dia, dari dulu graffiti yang memang orang tau nya. Nah, si Masking Spool plus badannya jadi kompanien, ini secara repetitif diulang-ulang-ulang-ulang. Tapi di berbagai media. Di berbagai, di orang-orang. Medium. 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 Ada mainan. Mainan. Ada graffiti juga. Ada graffiti juga. Ada juga installation. Installation. Yang paling terakhir kan yang sekarang ini, Chaos Holiday. Iya. Udah tau ya? Lu yang balon kan? Yes. Patung balon. Patung balon. Patung balon, dia gede banget. 10 meter kalau nggak salah. Iya gede banget. Yang di Korea. Di Busan ada. Busan. Di Lake ya. Di Lake ya. Di Hong Kong. Di Port. Victoria Harbour ya. Di Port nya. Terus kemudian di Taipei. Di Taipei. Di depan istana. Entah itu istana apa. Iya. Yang terakhir itu di Virginia Beach. Waktu nggak ada lagi. Konser. Konser. Iya makanya. Terus ada lagi. Kalau nggak salah. Kim Jones. Kim Jones adalah kreatif galak-galak dari LV. Yang bertanggung jawab penuh sama LV Supreme. Yes. Yang gokil banget. Yes. Kim Jones pindah ke Dior. Setelah itu Kim Jones. The first fashion milinya. Fashion show deh. Ada boneka Coase. Bener nggak? Iya. Yang itu yang mahal banget. Iya. Itu gue pengen banget. Tapi belum punya dia. Hahaha. Belum punya apa yang terakhir sekarang. Gue nggak tau loh. Tapi itu kayaknya mahal banget deh. Gue nggak tau sih sebenernya. Tapi kalau nggak salah sih ya udah ratusan sih dia. Jadi Coase itu masuk dalam fashion item juga. Yes. Betul. Sampai kemudian sama unique loh. Betul banget. Nah itu galerikan sebenarnya dari buah konsistensi dia sih. Yang tokonya diulang-ulangin. Itu aja company-an. Seperti yang lu lihat. Iya gue pake. Yang ini kan gue punya kan yang ini kan. Apakah kemudian kaos yang resepti ini adalah kaos yang paling mahal? Karena gini. Reseller kaos ini paling mahal. Oh gitu. Iya. Oke. Pagi kok pake. Ini reseller kaosnya. Apakah ini yang paling mahal? Enggak sih sebenernya. Enggak. Gue yakin sebenernya kaos yang paling mahal ya sebenernya status-statuenya dia. Iya. Yang laku di Al-Aquilips di London. Betul. Harganya kurang lebih 1 juta US. Ada juga di Gandaria Mall ya di sini. Hmm. Saya nggak tau punya siapa. Ya. Ya. Mungkin yang punya Gandaria. Yang punya. Gitu. Dan itu besar sekali. Dan itu pasti nggak bisa dibeli. Mungkin kayak collector-tutur collector. Tapi mungkin belinya dari auction. Dan setahun dua yang setinggi-setinggi itu ya harganya juta dolar. Juta dolar. Juta dolar. Segitu tuh juta. Paling. Paling murah 1 juta US. Paling murah. Paling murah. Berarti 15 miliar. Yes. Wow. Ada lukisan kaos yang sampai kalau nggak salah gue hubungan itu lagi 25. Iya. Itu Kim Sun ya kalau nggak salah ya. The Kim Sun kan. Oh The Kim Sun. Benar. Keluarga Simpsons. Yes. Tapi semuanya kaos. Jadi Kim Sun. Ya lu itu ada menarik. Ada cerita menarik. Sebenarnya The Kim Sun itu. Ini bukan yang first kayak ya. Sotheby kayaknya. Tahun 2019. Iya. Dia laku kalau nggak salah ya tadi. Ya hampir 200 miliar kalau dirupiahin. Oh itu 200 miliar. 200 miliar kalau dirupiahin. Yang Kim Sun ini sebenarnya ceritanya gini. Si Nigo. Iya. Jadi waktu itu. Ya memang udah temenan masih kaos. Nah terus abis itu tahun 2001. Dia minta. Eh. Kayak gue minta baru deh. Iya. But. Kayak tahun udah bikin gue commission. Nah. Gue nggak iya sih. Gak apa-apa gitu. Tapi tolong bikinin gue. Yang dibikinin adalah. Parodinya The Simpsons untuk The Beatles sebenarnya. Oke. Itu sebenarnya ada cover album. Jadi si Simpson itu bikin parodi. Iya. Untuk The Beatles. Judulnya The Simpsons. The Simpsons aja. Cuman ya itu. Tadi gambarnya ya itu. Gak banyak orang. Terus abis itu ada anggota beda di dalamnya. Nah. Si Nigo minta si Brandon Lee. Untuk bikin karakter kaos di dalam lukisan itu. Oke. Jadi The Kim Sun. Jadi kaos sama Simpson. Jadi namanya juga The Kim Sun. Oke. Nah April 2019 si Nigo ini. Yang Nigo punya golden eye ya gue. Iya. Apapun yang di tangan dia tuh semuanya jadi hype gitu. Gue udah nggak tau apa-apa sih. Iya. Wujur. Human made. Iya. Sekarang human made kan Nigo kan? Iya. Cuman tulisnya. Human made. Nah ini The Kim Sun ini yang direlang di salah satu acara relaksu tadi. Namanya Nigo Golden's Eye. Gue nggak salah di Golden Eye. Nah salah satunya lukisan yang di jual ya itu. Si The Kim Sun itu. Tau nggak berapa harga yang dibayarkan Nigo ke kaos pada saat Nigo pesannya? Itu gue cari resourcenya sampai sekarang juga boleh tau. Tapi gue penasaran juga sih sebenarnya. Iya kan. Kita mungkin audisi kalau bisa di tau boleh di. Boleh siapa kasih link. Mau main di bawah. Mau main di bawah. Jadi kita tau berapa. Mungkin Nigo coba bayar 20. Mungkin bayar dengan onigiri. Mungkin bayar dengan onigiri. Gak tau sih. Tapi itu adalah record salesnya untuk artisnya kaos. Itu tahun berapa? 2019 ya tahun ini. Tahun ini? Berarti 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir tuh kaos gila-gilaan banget. Lumayan. Semenjak kaos holiday, udah pasti itu attract media banget. Terus abis itu dia bikin sebenarnya ada salah satu gedung di China. Di Caksa. Itu dibikin patung bronze-nya. Duduk di atas salah satu gedung di sana. Pernah liat gak ya? Itu keren banget menurut gue. Jadi ikonik banget kan ada gedung. Gue sih bayangin kalau di Jakarta kayak gitu sih keren banget. Tapi gini. Itu sebenarnya inisiasi dari negara? Atau itu? I don't know. Siapa yang punya ide sih? Ada salah satu PR-nya dari mungkin kita bilang kebiar kali ya. EO. EO The Beast atau apa. Itu dari Hongkong sih ya. Soly gitu. Nah. Kaus holiday pertama kali gimana? Kaus holiday pertama kali di Korea. Di Korea? Bukan di Hongkong. Iya. Bukan di Hongkong. Tapi sama. EO-nya sama. Nah. Untuk penempatan pilihan daerahnya. Kenapa di Korea? Mungkin dia market research dulu kali ya. Mungkin dia kayak cari-cari tahu sebenarnya kaus ini lebih banyak dipenal di mana. Wau. Nah. Jadinya ya mungkin dia parangnya di Korea dulu. Wau. Nah. Ini sebenarnya adalah mungkin kerjasama antara pemerintah dengan si EO ini sebenarnya harusnya. Soalnya mungkin gak mungkin kan. Maksudnya ditaruh di satu buah area. Di gedung, di public space, di gede-gede gitu. Iya. Walaupun memang itu ditaruhnya di high-rise building. Tapi ya tetep aja gitu. Maksudnya itu kan kayak mengganggu. Mungkin gak mengganggu kali. Tapi. Yang jelas. Internasional. Secara internasional. People aware about this art piece. Iya. Dan banyak pemerintah sebenarnya yang mendukung. Dan gue harap sebenarnya dari Indonesia juga bisa dukung. Dan cara. Datangin kaos kesini kan asik juga kan. Iya. Tapi kaosnya mau gak? Nah. Jadi ya gue gak tau. Tapi kita bisa learn to try lah. Kalau misalnya memang bisa. Ya mungkin nanti kita dimakanin atau gimana. Gue juga merasa kayak gini ya. Apa namanya. Tadi gue mungkin bicara soal yang dari luar. Gue datangin ke Indok. Iya. Sebenarnya opportunity itu juga bisa dari sini. Datang ke luar. Banyak seniman-seniman yang memang dari. Gue boleh sebut apa ya. Boleh. Misalnya kayak. Ini. Pak Hedihara. Apa. Apa. Misalnya. Hekono Broko. Ya. Sebenarnya kan caranya-caranya juga di Basel. Itu sebenarnya juga udah dilakuin gitu. Iya. Jadi kita pikir sebenarnya. Apapun itu. Sebenarnya bisa dilakuin. Cuman. Yang lebih. Bisa lebih cepat atau lebih lambat aja. Itu aja. Ngomong lebih cepat berarti kita harus ke track in ke semua orang. Dan semua orang itu harus dukung. Dan itu aja sih sebenarnya. Gitu kan. Iya. Kita melihatnya kroyokan. Kroyokan. Iya. Mungkin kalau kita bedah nih. Misalnya 5 fakta yang kita harus mengenai cause. Yang pertama tadi kan. Cost ini konsisten. Yang kedua mungkin cost ini kroyokan. Iya betul. Iya. Betul. Cost ini kroyokan ada di semuanya. Betul. Ada di fashion art. Betul. Ada juga di solid shirt. Ada di baju. Iya. Ada juga di. Sneaker. Bener. Sama MDR 4. Iya. Mainnya kroyokan. Bener. Terus yang ketiga. Original. Original maksudnya. Iya. But I can't say it's original. Karena ini kan ada Mickey Mouse nya disini. Terus yang sekarang ada yang Elmo. Kayak Elmo nanti. Iya bener. Sebenernya. Nah itu yang bisa dibilang kroyokan juga. Karena dia tuh sebenernya subvertise. Jadi dia tuh tidak menghilangkan. Yang aslinya sebenernya. Gue gak bisa bilang kaos ini original. Atau fake. Iya. Karena memang brand nya dia original fake. Iya kan gitu. Soalnya susah juga. Misalnya ini bener-beneran kaos. Atau ini sebenernya dia subvertise Mikey. Atau Mickey. Atau Elmo. Atau yang lain gitu. Cuman. Setidaknya begini. Gue pengen ambil ini dari. Positive mindset gitu ya. Kalau misalnya memang. Gue hargain. Apa jerik banyaknya dia. Instead of langsungnya original atau fake gitu. Gue bener-bener hargain sebenernya ini adalah karenanya kaos. Mickey marah-marah. Disini marah-marah gak? Sampai saat ini sih gue belum ada newsnya kayak gitu ya. Gak ada sih. Gak ada. Disini berarti gak complain. Satu lagi. Sesame Street marah-marah. Sesame Street marah kerja sama kan. Sama si Uniqlo juga kan sebenernya. Terus plus cost juga. Plus cost juga iya. Jadi sebenernya kalau misalnya kita bisa kolaborasi. Iya. Emang ini sekarang lagi terjadi. Dimana-mana ya. Brand Donnelly. Itu mungkin gak punya cita-cita kayak. Gue pengen karya gue tuh lebih 200 miliar juga. Karena gue pernah baca dia pengen karya dinepati semua orang. Yes betul. Nah itu. Waktu terakhir kali gue ditanya soal. Sebenernya kenapa sih kaos ini bisa booming. Gue cuma dijawab satu. Brand Donnelly tuh punya beauty fuman. Karena sebenernya yang dia pengen tuh cuma karyanya ini bisa dinepati semua orang. Dan gak ada kotak-kotakan. Iya. Misalnya artis yang memang mahal banget kan biasanya dinikmati. Iya. Sama ya pencipta seni. Betul. Kolektor seni. Nah begitu kolektor tuh beli. Udah tuh. Yang nikmatin ya yang beli. Nah. Oke ini pertanyaan terakhir gue. Yes. Hahaha. Ini. Ini sedikit teori konspirasi. Ya. Apakah lu percaya bahwa gini. Ini karena banyak orang. Apakah ini bagian dari iluminasi? Hahaha. Kaus ini kan sebenernya tengkora. Hmm. Ya. Kalau anak-anak melihatnya itu juga kayak ada bentuk setan-setannya. Yes. Kupingnya tuh empat. Yes. Ya depannya tuh tengkora. Depannya tuh X. Ya. Ini kan seperti kayak orang ngati lah. Ada yang dijari mungkin mayat ya. Betul. Terus banyak teori konspirasi. Terus ini kan basic ya. Itu kan. Ya lu dikuliti lah. Dikuliti. Orang bilang. Orang bisa seperti ini. Karena. Ada. Dalam kutip. Ajaran-ajaran. Setan lah. Hmm. Jauhkan lo. Gue sih. Coba bilang. Ya kalau belum siap untuk menerima sebuah karya seni. Jangan ngejas dulu. Gue masih bantu bilang gitu. Illuminati apa bukan. Itu balik lagi ke penciptanya. Kalau misalnya dia memang pengen. Buat ini sebagai message sesuatu yang memang mengarahkan ke setan-setanan gitu ya. Ehm. Gue rasa sih. Bisa aja. Tapi. Ada potensi. Ada potensi gitu. Ada potensi. Tapi. Tapi kalau misalnya dari gue. Dia pun bisa nge-twist ini. Untuk mengedukasi. Angkana. Untuk menciptai sebuah karya seni. Kalau potensi. Kalau potensi. Kalau potensi. Bayangin gak lagi. Ini 20 tahun lagi. Ini karya. Ini jadi masterpiece nih. Nah terus abis itu orang-orang. Mulai. Antusias. Untuk menjadi seorang artisan. Hmm. Di dalam 20 tahun. Dia mengubah dunia ini berarti. Nah. Terus abis itu. Berarti itu digerakkan oleh orang-orang ini. Nah. Yang. Anak-anak yang 20 tahun itu. Apakah dia akan terpengaruh kok. Gue akan bentuknya nih. Ngomongnya tengkorak-tenkorak. Belum tentu. Itu semuanya balik lagi ke masyarakatnya. Balik lagi ke edukasi dari orang tuanya. Balik lagi ke. Support sistemnya mereka. Dan lain-lain gitu. Terlepas dari apa yang dilakukan ini. Lu ngati apa enggak. Tapi yang jelas dia mengubah dunia. Dan. Kalau misalnya ini terjadi. Efeknya ternyata. Kalau efeknya sampai 20 tahun mendatang. Ternyata baik. Orang udah lupa. Dari yang ngati. Orang bilang ya. Oh mungkin ya. Ya misalnya gitu kan. Bisa ngati gitu. Masa tua. Iya. Masa tua agama itu. Udah blur lah ya. Dalam dunia. Gue rasa sih begitu. Jangan. Kita jangan mem-mixkan itu. Iya. Jangan mencapur-capur. Jangan mencapur-capurkan itu. Jadi. Tiba Minatu bukan? Bukan. Thank you so much. Thank you bro. Thank you bro. Kalau kalian pengen kenal lebih jauh. Lebih jauh. Lebih jauh mengenai kos. Mengenai mainan yang ada. Datang ke Museum of Toys. Yes. Alamatnya di mana bro? Nanti gue taruh di bawah. Di Green Lake City. Rupanya Bede. Bloknya nomor 1. Pintu keluar tos. Sebelum Ikea. Oke. Thank you so much. Punya Youtube channel? Sud. Sudah. Punya Youtube channel. Follow Museum of Toys. Jika follow Ando Saputra ya. Oke. Gue Youtube. Eh maaf. Instagramnya. Ndi underscore Ando. Oke. Thank you so much. Follow biar lebih tintar. Yes. Thank you.